Ya Hai, what's up everybody? Welcome back with me, I can Oke, bagaimana keberadaan sebenarnya? Apa kalian baik-baik saja ya? Semua kalian memberikan kesehatan, keterangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian dari kalian, oke? Oke, baik-baik saja di video kali ini, kita akan kembali dibajakan sebuah chat history horror ya Chat history horror kali ini berjudul tentang kampung misterius part kedua, oke? Ini adalah lanjutan dari kampung misterius part pertama ya Jadi kalau kalian yang belum melihat chat history horror kampung misterius yang pertama Saya sarankan untuk melihatnya terlebih dahulu ya, supaya ngerti dan supaya nyambung, oke? Jadi saya akan ceritain sedikit terlebih dahulu ya Tentang chat history yang kemarin itu ya Pokoknya ada seorang bernama, siapa ya? Fardy, si Elsa, dan si Kemal kalau misalnya tuh Mereka pergi ke sebuah kampung yang dimana, di kampung itu tuh sangat misterius ya Mereka gak tau lah, pokoknya intinya mereka menemukan sebuah rumah di kampung misterius tersebut Untuk beristirahat ya, numpang tidur Dan ternyata kedua orang temannya, yaitu si Elsa sama si Kemal itu menghilang di rumah tersebut Nah, lanjutan yang kedua ini, si Fardy ini akan mencoba mencari mereka berdua gitu kan Di rumahnya, dan ternyata rumahnya itu ada sebuah ruang bawah tanahnya gitu ceritanya ya So, jadi kita gak usah banyak omong, kita akan langsung aja menuju ke chat history horrornya, oke? Apakah chat history kali ini dapat membuat kita merinding, atau malah garing? I don't know Oke, jadi kita gak usah banyak omong, kita langsung aja mulai And 1, 2, 3, let's go! Sebenernya, gue takut katanya Sumpah gue takut banget Iya, gue tau meskipun di awal lu so jagoan So berani Tapi kalau udah di posisi sekarang Gue yakin semua orang juga pasti ketakutannya Sorry ya, gue kebarusan bertingkah so jago Iya, Far, gak apa-apa Oke, jadi kalau yang gak tau si Fardy ini Awalnya so jago ya Dia berani, so berani Untuk datang ke kampung misterius tersebut Dan ke rumah aneh ini gitu kan Akhirnya dia pun mengakui kalau dia sebenernya takut gitu Gue pengen pulang kata Fardy Yakin lu Itu mah hak lu sih katanya Kalau lu gak kasihan ke temen lu ya Terserah kata kita ya Jadi pengen pulang sih Fardy Jangan bilang gitu Gi katanya, oke Gue kasihan ke mereka Tapi, tapi kenapa kata kita Tapi gue masih pengen hidup katanya Kalau lu dari awal udah pulang Lu gak bakalan kayak gini gitu kan Menurut gue sih ini salah lu juga Oke, jadi tadinya si Elsa sama si Kemal tuh udah gak mau Udah pengen pulang, udah pengen balik lagi Tapi si Fardy ini maksa katanya Menantang katanya Dan akhirnya ya gini Iya, iya, apa sih Oke katanya Gue bakal coba selamatin Kemal sama Reza katanya Reza apa? Elsa sih, i don't know Gue bakal beraniin diri katanya Gue yakin lu sama temen lu gak akan Kenapa-kenapa kata kita Ya, jadi kita Nyemangatin si Fardy ini Yaudah gue sambil jalan katanya By the way, ini dia udah mau masuk ke Ruang bawah tanah ya Gue telusurin jalan ke bawah tanah ini katanya Tapi suara nangisnya masih adakah kata kita Udah gak ada katanya Gak ada Jangan-jangan Oh, jangan-jangan Apa? Jangan-jangan Jangan berpikir yang aneh-aneh Kata si Fardy ya Kita gak tau apa yang terjadi disana Oke Iya, iya, sorry kata kita Hmm Gi katanya Tempatnya aneh banget Kata si Fardy Oke, si Fardy udah masuk ke bawah tanah dan Lu liat katanya Oh, ini apa sih Oh, itu ada orang Itu apaan Fard kata kita Patung apa orang katanya Oh Patung apa orang Kayak orang tapi kayak patung Kata si Fardy ya Gue bingung katanya Oke Kayak orang tapi kayak patung itu kan Dan agak bau-bau busuk gitu katanya Oh my love Bau busuk Oh, udah Oh, busuk sih Biasanya bau busuk itu berasal dari Makhluk hidup ya Duh, gimana nih katanya Gue takut ngelewatinnya Oke Jadi kan tuh jualannya lurus gitu Jadi dia takut ngelewatinnya gitu kan Takutnya itu orang yang nyamer jadi patung Katanya Coba lu deketin Liat teksturnya Why? Lu pasti bisa bedain Kan Mana patung Mana orang gitu kan Oke Kalau patung kan keliatan lah Ininya Iya gue juga Eh apa Iya gue coba katanya Ki Ini orang sih Kayaknya kata si Fardy Mayat gitu Oh my love Mayat Serius lu Jadi mayat yang diawatin Apa gimana itu tuh Lalu disimpen di Lorong ini ya Jadi sebenarnya tempat apa Ini tuh Serius lu katanya Tapi gak tau sih Kata si Fardy ya Oke Soalnya bau busuknya dari situ Katanya Oke Jadi bau busuknya berasal dari Orang atau Patung atau mayat itu ya Yaudah kabur aja Kata kita Kabur kemana Maksudnya cepet-cepet Lewatin aja Oke Disuruh lari Lewatin lorong tersebut ya Iya Meskipun gue takut Kata si Fardy ya Oke Si Fardy ketakutan ya Oh my love Nyawa gue seakan-akan Tinggal beberapa menit lagi Katanya Gue yakin lu bakal selamat Percaya ke sendiri aja Katanya Oke Iya G Si kita itu enak banget Tinggal ngomong Kamu gak akan apa-apa Padahal Yah susah lah Kalau misalkan ada di posisi Si Fardy ini G katanya Oke What happens Ada orang depan gue Katanya Ada orang Siapa kata kita Elsa Tuh ini Elsa Tadi Ressa I don't know Gak tau katanya Gelap banget Oke Ngedenger suara orang Oh G Kata si Fardy Ada orang aneh Oh Ada orang aneh Dia bawa apaan itu Kata Si G Si Fardy Orang aneh gimana Kata kita Oh my love Fard kabur katanya Eh Fard kabur Oke namanya kan Fard ya Kok Fard sih Kenapa katanya Dia bukan manusia biasa Kata kita Oh Keliatan sih Dia seperti Psikopat katanya Parah sih OMG katanya Oke Fard Fardy Oh Fardy tidak membalas Oh mengetik Ternyata BTR What BTR Apaan kata kita Apa sih BTR Berisik amat Lu kata si Fardy Katanya suruh lari Oke Gue lagi sembunyi Oke si Fardy lagi sembunyi Lagi lari Kabur Uff katanya Kirain lu ketangkep Kata kita Oke kita juga khawatir ya Gitu kan Karena si Fardy lama balesnya Itu siapa ya Kata si Fardy Loh kenapa nanya ke kita Kita kan gak tau Itu bukan orang biasa Kata kita Sepertinya Lu udah masuk ke Tempat yang Salah Kata kita Saran gua Mending lu pulang aja Secepatnya Tadi kita nyuruh si Fardy Untuk maju terus Ya selamatin temennya Dan sekarang Kita malah nyuruh si Fardy Untuk pulang ya Why Mungkin Sangka kita itu Gak Semenyeramkan ini ya Terus Elsa Sama Kemal katanya Gua yakin Kalo ada orang aneh Seperti itu Mereka berdua Sudah gak selamat Oke jadi gini ya Gua yakin Kalo ada orang yang aneh Seperti itu Yang tadi Orang yang tadi itu Mereka berdua Udah pasti Gak akan selamat Kata kita Si Reaksi Kemal Sama si Elsa Maksudnya tuh Gih Jangan bilang gitu Kata si Fardy Tapi itu faktanya Kata kita Udah Mending lu Lari Lu Apa Lu kabur dari tempat itu Kata si Kita ya Oke kita Kabur Meskipun berat Tapi itu adalah Jalan Terakhir Katanya Gak ada cara lain Oke Daripada gak ada yang selamat Gitu kan Gih Tapi Katanya Tapi apa Kata kita Oh Kenapa Fardy Tapi kayaknya Gua tersesat Oh my love Apa Lu tersesat Kata kita Si Fardy tersesat Gih Bantu gua Katanya Gua harus Bantu Gimana Kata kita Oke Lu kesini Katanya Parah Si Fardy Gua gak tau Lu dimana Lagi kalau misalkan Si Kita kesana itu Jadi yang Ada korbanannya Nambah satu Korbannya Lapor polisi Tidak Nah ini baru bener Iya gua udah nyuruh Nyokap gua Lapor polisi Kata si Kita ya Oke Jadi Dia udah nyuruh polisi Makasih Gih Oh iya Kata si Fardy Apa nih Fardy Oh iya Kenapa nih Titipin salam ke keluarga gua Katanya Kalau gua gak bisa balik Lu ngomong apaan sih Lu harus balik Kata kita Kok dia pesimis gitu ya Gih Katanya Lu gak tau ya Kata si Fardy Gak tau apa coba Apa yang ada di hadapan gua sekarang Yang ada di hadapan lu Emang apaan Kata si kita ya Ada apa di hadapan Fardy Oh my love Siapa itu Ada manusia aneh Ada perempuan aneh Matanya bolong Menjir Fard Itu siapa Kata kita Fardy mengetik Kayaknya dia orang pemilik rumah Jadi Oh my love Itu wajah aslinya Aslinua Aslinya Katanya Maaf Gih Bye Katanya VR Far Fardy Oh Di Far Please Lu harus balik Kata kita Kata kita Far Oh my love Fardy Katanya Oh my Melihat dari chatnya si Fardy ya Mungkin dia emang udah Gak bisa kemana-mana Dia udah terjebak oleh wanita Menyeramkan tadi ya Makanya dia langsung bilang Sampaikan salam gua ke keluarga gua gitu kan Dan langsung bilang Bye Oke Fix ya Fardy Gak selamat ya Jadi Ada apakah di kampung tersebut Apa yang terjadi di rumah tersebut ya Kenapa Si Fardy dan teman-temannya harus Menghilang Atau Gimana ya Diteror Atau Gimana sih I don't know Ya pokoknya Itulah Cetistory Tentang Kampung Misterius Part 2 ya Bagaimana Menurut kalian Apakah Cetistory kali ini Membuat kalian Merinding Atau malah Garing Komen di bawah Oke Ya oke Mungkin cukup sampai Sampai dulu ya Video kali ini Thanks for watching This video Mohon maaf Jika perbuatan Atau perkataan Yang tidak enak Yang sengaja Malaupun tidak Di Sengaja Oke Saya disangkir And see you next time Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn